Dan semua juga kepada Datuk Gulam dan Isri, Datin-Datin yang hadir pada hari ini, semua ahli-ahli mutiara GRS dan juga Hiasan Kebajikan Sabah 1980, diresmikan pada tahun 1987. Tuak sudah lah berumur sedang. Dan rumah ini kami bergantung sepenuhnya kepada sokongan daripada kerajaan, kalau ada, daripada NGO dan personal. Dan juga daripada warga-warga amas kami yang tinggal di sini. Warga amas yang tinggal di sini pada hari ini, pada saat ini, seramai 26 orang. Dan 8 daripada mereka adalah lelaki dan selebihnya adalah wanita, perempuan. Dan yang paling tua, yang paling kira, yang paling berumurlah 96 tahun. Awal tahun ini kami ada 100 tahun. Dan tahun lalu, yang paling tua lah yang pernah tinggal di sini berumur 107. Dan setakat ini, kebanyakan warga amas kami memang boleh berjalan. Tapi ada beberapa yang perlu untuk kami bantu untuk mandi. Mandi dan makan lah. Dan saya rasa itu saja yang boleh saya berikan pada hari ini. Dan kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Dan sekali lagi saya ingat ucapkan ribuan terima kasih karena datang pada hari ini. Dan minta maaf sebab tempat kami begitu sempit. Dan ditambah dengan hujan yang mengiringi datin kita pada hari ini. Sekarang lagi, terima kasih dan Tuhan memberkati semua. Oke, keperluan yang paling mendesak. Apa yang kamu nampak di belakang itulah yang kami perlukan. Oke, Pampus. Pampus memang sebab kebanyakan kayak punya orang Tuhan yang menggunakan Pampus. Dan Pampus itu memang mahal sekali. Dan keperluan harianlah layak makanan. So, sekali lagi terima kasih dengan apa yang telah disumbangkan pada hari ini. Yang meringankan bebanan kami sebenarnya. Oke. So, saya rasa kalau ada apa-apa boleh bertanya. Dan sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Sester Clara dan para pembantu dan penghuni di kawasan rumah Wali Fengli ini. Kami rasa gembira, berbangga, rasa senatis sebab diserima untuk datang ke Wali Fengli ini. Mudah-mudahan kedatangan kami ini dapat mencuriakan sedikit penghuni-penghuni terutama kami dengan Sester Clara di sini. Dan semoga sembangan yang kami bawa walaupun tidak banyak akan dapat menurunkan kebenaran mereka untuk mengurus Wali Fengli ini. Jadi, mudah-mudahan penghuni-penghuni di Wali Fengli ini akan rasa lepang, gembira, menerima kebenaran kami. InsyaAllah pada lain masa kami akan cuba untuk datang lagi ataupun akan memberikan kesepangan lagi sebab bukan hilang kami. Dan terima kasih kerana penerimaan kami di sini. Terima kasih kerana menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!